Hai nah ini teman-teman cantik sekali anakan burung hantunya jadi ada dua ekor ini nih yang satu ketutup oke maaf nah nah oke temen-temen jadi kemarin saya dikasih info sama temen saya katanya di daerah sini ada sarang burung hantu ya temen-temen nah jadi disini saya sudah sampai lokasi cuma begini temen-temen saya masih bingung katanya sih di pohon kelapa nah saya sudah sampai lokasi ternyata disini ada beberapa pohon kelapa nih temen-temen nah jadi disini ada banyak pohon kelapa ini 123455 pohon kelapa ini jadi saya sedang bingung ini kira-kira yang mana yang ada ke sarang burung hantunya ini temen-temen jadi saya mau coba ini yang pohon ini ini yang sebelah sini paling depan mau coba saya naik ke atas dari ciri-cirinya nih kayaknya ini pohon ini Oke kita coba aja teman-teman siapa tahu bener pohon ini hai 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 fungsi hai hai Terima kasih. Terima kasih. Ini kelihatannya satu pasang, cewek dan cowok. Di sini nggak mau saya ambil ya teman-teman, saya pergunakan saja. Bagus sekali ya teman-teman. Nah untuk burung hantunya, ini aktivitasnya di malam hari ya teman-teman. Jadi siang hari waktunya untuk tidur. Dia menghabiskan hari siangnya untuk tidur ya teman-teman. Nah ini, ini saya berada di atas. Lumayan tinggi. Oke teman-teman, saya turun lagi biar tidak mengganggu. Cantik sekali ya teman-teman. Oke, saya mau turun lagi ya teman-teman. Selamat menikmati. Nah oke teman-teman, itu adalah salah satu sarang burung hantu ya teman-teman. Biasanya saya sering jumpai sarang burung hantu berada di pohon bambu. Karena burung hantu sangat senang sekali dengan tempat-tempat yang gelap. Tapi kali ini saya menemukan sarang burung hantu berada di pohon kelapa ya teman-teman. Oke, sampai disini dulu video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke teman-teman.